Hai Sobat, ketemu lagi di channel Kita Ceria. Di video kali ini, channel Kita Ceria akan membahas 5 legenda pemain sepak bola versi Bandung. Sebelum nonton videonya jangan lupa like and subscribe-nya. Perjalanan tim besar pasti disertai munculnya banyak pemain hebat yang mampu mempersembahkan berbagai gelar untuk tim yang diperkuatnya. Itu pula yang terjadi di tubuh versi Bandung. Sejak didirikan pada tanggal 14 Maret 1933, tim Maung Bandung sukses meraih berbagai trofi, baik turnamen maupun kompetisi. Tentu saja pencapaian manis Persib tidak lepas dari para pemain hebat yang kemudian diantaranya dinobatkan sebagai pemain legendaris oleh Boboto. Tanpa mengesampingkan yang lain, dari deretan pemain besar yang pernah merintis karir bersama tim Pangeran Biru, terutama periode 1980 hingga 1990-an. Tercatat ada 5 pemain yang sering disebut sebagai legenda. Seperti diketahui, pada kurun waktu itu Persib bisa dibilang mencapai masa jaya karena berhasil menyabet berbagai gelar juara. Kelima sosok itu adalah Roby Darwis, Jajang Nurjaman, Yusuf Bahtiar, Sutyono Lamso, dan Ajat Sudrajat. Lima nama itu dianggap layak menjadi pemain legendaris Persib berkat sukses mereka mempersembahkan berbagai trofi dan loyalitas tinggi terhadap Persib pada kurun waktu tersebut. Berikut perjalanan karir kelima legenda Persib. 1. Roby Darwis Sosok ini pernah mendapat julukan Bima saat aktif bermain. Dia lahir di Bandung pada Oktober tahun 1964. Pemain yang menempati posisi libero ini dinobatkan sebagai legenda karena pencapaian prestasinya semasa meniti karir bersama Persib. Karir Roby Darwis bersama Persib terbilang sukses. Setelah mengantarkan Persib juara Perserikatan 1986, tahun 1989-1990, dan tahun 1993-1994, Roby juga membawa Maung Bandung juara Liga Indonesia edisi pertama tahun 1994-1995, termasuk lolos Liga Champions Asia pada tahun 1995. Sukses membawa Persib juara di kompetisi tanah air, membuatnya pernah direkrut ke Lantan FC di Liga Malaysia. Selain itu Roby juga meraih predikat pemain terbaik Perserikatan musim tahun 1986-1987. Dari lima legenda yang ada, hanya Roby Darwis yang pernah membawa Persib juara sebanyak empat kali selama karirnya. Pencapaian itu membuatnya jadi langganan timnas Indonesia dengan catatan 53 kali bermain dan mencetak 6 gol sejak 1987-1997. Bersama timnas Indonesia Roby Darwis pernah ikut andil mempersembahkan medali emas SEA Games 1987 Jakarta dan SEA Games 1991 Manila. Selepas pensiun dari lapangan hijau, Roby beralih menjadi pelatih. Hingga saat ini Roby Darwis tercatat sudah dua kali melatih Persib, yakni pada 2008 dan 2010. Ia juga sempat menjadi asisten pelatih tiga pelatih Persib, yaitu Daniel Darko Janakovic, Joko Jukovic, dan Daniel Rukito. Sekarang Roby Darwis lebih banyak bergelut dengan pekerjaannya sebagai karyawan BNI dan pelatih usia muda. 2. Jajang Nurjaman Lahir di Majalengka tanggal 17 Oktober 1964, Jajang Nurjaman merintis karir profesional pada 1979 saat bergabung dengan Sari Bumi Raya Bandung. Setelah itu Janur, panggilan akrabnya, Hengkang ke Sari Bumi Raya Yogyakarta tahun 1980-1982, Mercubuana Medan tahun 1982-1985, dan akhirnya berlabuh di Persib mulai 1985 hingga 1995. Selama memperkuat Persib Bandung, Janur pernah mengantarkan Maung Bandung juara perserikatan pada 1986. Paling mengesankan dari musim itu adalah saat ia mencetak gol tunggal kemenangan Persib atas Perseman Manokwari di final. Tidak heran bila Janur sempat menjadi idola Bobotoh dan mendapat tempat tersendiri di hati supporter fanatik Persib. Setelah musim 1986 itu, Janur juga ikut peran mempersembahkan juara di Perserikatan 1990 dan tahun 1993-1994. Ditambah pada tahun 1994-1995 saat menjabat sebagai asisten pelatih. Dari para legenda Persib, Janur bisa jadi paling sukses meniti karir sebagai pelatih. Dimulai pada 2007-2008 ia menjadi asisten pelatih di Persib. Sesudah itu ia hijrah ke Pelita Jaya pada 2011. Setelah merasa mumpuni, Janur yang ketika aktif sebagai pemain bermain sebagai gelandang, menerima tawaran menjadi pelatih kepala tim kebanggaan Bobotoh. Kemujuran pria berbadan munggil ini terjadi pada musim 2014 saat Janur mampu mempersembahkan juara Indonesia Super League ISL untuk Persib. Di final Persib mengalahkan Persibura melalui drama adu penalti. Momen itu yang sangat istimewa selama karirnya sebagai pelatih karena sukses memberikan trofi juara ketika Persib sudah pacek Lig delar selama 19 tahun. Sayang, sentuhannya tidak berlanjut di musim berikutnya karena sepak bola Indonesia disangsi FIFA pada 2015. Kompetisi pun menjadi korban perseteruan Kemenpora dan PSSI. Namun, sebelum keberangkatannya ke Italia menimba ilmu kepelatihan bersama Inter Milan, Janur sukses membawa Persib juara Piala Presiden 2015. 3. Yusuf Bahtiar Mantan playmaker ini baru gantung sepatu pada usia 39 tahun. Karir terakhirnya bersama Persib Bandung pada 2001 dan sukses mencetak satu gol perpisahan sebelum pindah ke Persikap Kabupaten Bandung dan sesudahnya memperkuat Persikat Depok pada 2003. Yusuf Bahtiar lahir di Bandung, tanggal 14 Juni tahun 1962. Ia memulai karir di Persib Junior pada tahun 1978 sampai tahun 1979. Setelah itu Yusuf Bahtiar hengkang ke Perkesa 78 Sido Arjo pada tahun 1983 sampai tahun 1987. Empat musim bersama Perkesa 78 Sido Arjo. Yusuf Bahtiar kembali ke Persib Senior. Selama membela tim Pangeran Biru dari tahun 1987 sampai tahun 1998 dan 2001. Yusuf yang memiliki julukan si Kancil mampu mempersembahkan beberapa gelar juara. Profi pertama dipersembahkan pada 1986 saat Persib Juara Pesta Sukan II atau Piala Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam. Setelah itu beberapa gelar lain diraih bersama Maung Bandung, yaitu Juara Perserikatan tahun 1989 sampai tahun 1990, tahun 1993 sampai tahun 1994, dan Liga Indonesia tahun 1994 sampai tahun 1995. Seperti kebanyakan pemain lain, setelah pensiun Yusuf lalu banting setir sebagai pelatih. Namun, lisensi kepelatihannya tidak sampai level tertinggi, sehingga akibatnya Yusuf jarang mendapat kesempatan menangani klub profesional. Pria kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1962 tersebut terakhir menjadi asisten pelatih Persib di musim tahun 2008 sampai tahun 2009. Selain berkiprah di sepak bola, Yusuf Bahtiar juga memiliki status sebagai karyawan PT. PLN. Bisa jadi kesibukannya sebagai karyawan membuatnya kurang memiliki waktu untuk serius di dunia kepelatihan. 4. Ajat Suderajat Ajat Suderajat pemain kelahiran Bandung, tanggal 5 Juli tahun 1962. Selama memperkuat Persib karirnya terbilang bersinar sebagai striker. Pemain yang identik dengan nomor punggung 10 ini berhasil mengantarkan Maung Bandung sebagai juara Perserikatan 1986, juara Pestasukan atau Sultan Hasan Albolkiah di Brunei Darussalam pada 1986, dan Perserikatan tahun 1989 sampai tahun 1990. Ajat adalah sosok terkenal di Santero Jawa Barat, bahkan sampai sekarang. Itu semua berkat keganasannya sebagai striker sehingga diidolai Boboto hingga saat ini. Catatan gol yang pernah dicapai terbilang fantastis. Saat membela Persib di Perserikatan 1983, Ajat menjadi pencetak gol terbanyak. Prestasi itu diulangi pada musim 1985 dengan torehan 16 gol. Saat jadi pemain, Ajat memperkuat Persib selama tujuh musim dari 1983 hingga 1990. Namun, Ajat juga dikenal pemain kontroversial di antara pemain Persib lain. Penyebabnya, ia hengkang dari Persib karena urusan bonus. Saat itu para pemain Persib dijanjikan mendapat bonus taksi. Namun, taksi itu diberikan dengan catatan tetap harus memberi setoran kepada pemusaha yang memberikan taksi. Sontak Ajat marah dan meninggalkan Persib. Bahkan sebagai pembalasan ia bergabung dengan Bandung Raya, rival sekota Persib, pada tahun 1991 sampai tahun 1997. Pada Liga Indonesia musim perdana Bandung Raya yang ditangani Nandar Iskandar lolos ke babak delapan besar. Feri Sandria bahkan mencatatkan namanya sebagai top scorer kompetisi dengan koleksi 34 gol. Perolehan gol Feri itu belum ada yang mampu melewati hingga saat ini di kompetisi level tertinggi Indonesia. Pada musim selanjutnya Bandung Raya yang ditukangi pelatih asal Belanda, Heng Wulem sukses menjadi jawara. Duet Ajat Suderajat dan Dejan Bluskevik jadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Dejan jadi pemain tertajam dengan sumbang si 30 gol. Musim itu merupakan musim terbaik bagi Bandung Raya. Di klub tersebut Ajat sukses mempersembahkan gelar Liga Indonesia Jilid 2 pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Pencapaian yang istimewa mengingat Bandung Raya tidak dihitung sebagai salah satu tim unggulan. Di Liga Indonesia edisi perdana tahun 1994 sampai tahun 1995, Bandung Raya sudah mengeberat. Dengan mengandalkan kombinasi pemain senior-junior macam Heri Kiswanto, Ajat Suderajat, Herman Shah, Feri Sandria, Nur Alim dan M. Ramdan, mereka menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan lawan-lawannya. Walau sukses bersama Bandung Raya, Ajat tetap identik dengan tim Maung Bandung. Ia amat dicintai publik Bandung. Patung Ajat Suderajat pun kokoh berdiri di Jalan Tamblong, Bandung. Sukses sebagai pemain di level klub juga membuat kerap dipanggil timnas Indonesia dari 1981 hingga 1987. Fenomena lain yang cukup unik adalah pada 1981 hingga 1987 itu kostum Persib dengan nama Ajat Suderajat laris bak kacang goreng. Mulai anak-anak hingga orang dewasa pasti punya kebanggan tersendiri saat memakai jersi Ajat Suderajat dengan nomor punggung 10. Moal Aya pemain Siga Ajat Suderajat, kalimat yang sering dilontarkan publik sepak bola Jawa Barat. 5. Suthiono Lamso Gelar juara Persib Bandung di Perserikatan tahun 1993-1994 dan Liga Indonesia tahun 1994-1995 barangkali tidak akan diraih bila tidak ada Suthiono Lamso. Pada laga final itu Suthiono mencetak gol kemenangan Persib. Di musim tahun 1993-1994 satu golnya dan satu lagi dari Yudi Guntara membawa Persib juara mengalahkan PSM Makassar di ajang final kompetisi Divisi Utama Perserikatan. Kemudian di Liga Indonesia tahun 1994-1995, gol tunggal Suthiono membungkam Petro Kimi Agresik. Di era 1990-an, nama Suthiono Lamso memang fenomenal. Saat arak-arakan juara Persib ketika itu, Suthiono disambut ribuan bobotoh. Hal ini terbilang langka karena sejatinya Suthiono bukan pemain asli Bandung. Dia adalah pemain yang lahir dan besar di Purwokerto. Maka tidak heran bila Suthiono digolongkan sebagai pemain asing di Persib. Nandar Iskandar, pelatih yang jeli melihat kelincahan dan kepiawayannya dalam melakukan penyelesaian akhir. Selain jadi pahlawan Persib di Perserikatan dan Liga Indonesia, Suthiono juga dinobatkan sebagai pernah menjadi pemain terbaik kompetisi. Seperti mantan pemain lainnya usai pensiun dari lapangan hijau, Suthiono perlahan menekuni profesi pelatih. Meski sampai sekarang hampir tidak pernah menangani klub profesional, setidaknya Suthiono yang menetap di Bandung ini pernah membawa Persib U15 juara kompetisi nasional pada 2005. Saat ini peruntungan Suthiono tampaknya memang mengelola pemain muda. Jadi tidak salah bila Suthiono Lamso mendirikan sekolah sepak bola SSB. Nama yang dipilih adalah SSB Suthiono Lamso, sederhana tetapi kaya makna karena nama SSB itu akan selalu mengingatkan para pemain muda siapa pahlawan Persib Bandung di musim tahun 1993-1994 dan tahun 1994-1995. Itulah beberapa legenda Persib Bandung yang perlu Anda ketahui. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk update video terbaru silahkan kunjungi channel Kita Ceria. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.